Abon sapi tentu sudah populer, tapi bagaimana dengan abon ikan tongkol? Di Pontianak sepertinya cukup sulit untuk mencari penjualnya. Peluang inilah yang dimanfaatkan urai suci Julius Fitri. Di rumahnya di Jalan Pancasila 4, suci merintis usahanya sejak tahun 2012 lalu. Idenya berawal saat membimbing mahasiswa yang sedang melakukan praktik pengabdian pada masyarakat di desa Sungai Kakap. Saat itu menurut suci abonnya cukup disukai masyarakat. Kini abonnya bahkan telah dijual hingga ke Singapura. Kenapa memilih ikan tongkol? Karena waktu itu harganya lebih murah dibandingkan dengan harga ikan tenggiri misalnya. Atau ikan nila, kok ikan nila itu kan karena kita lebih susah memilahkan tulang-tulang. Sementara kok ikan tongkol itu kan kebanyakan dagingnya, jadi lebih mudah mengolahnya. Yang paling sulit itu kalau misal yang paling lama kita memilahkan tulang, karena kita masih mengejakannya secara manual. Kami membuat itu setiap satu minggu, masing-masing 5 kilo. Jadi dengan 5 kilo itu, jadi dianggap lebih optimal hasilnya dibandingkan kalau misal kita langsung olah 10 kilo satu hari. Seperti itu, karena proses penggorengannya yang lama. Suci juga tidak sungkan berbagi mengenai bahan dan cara membuat abon ikan tongkol andalannya. Cara pembuatan abon ikan tongkol. Ini adalah daging ikan tongkol yang telah dipisahkan dari tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya ini harus bersih karena tujuan abon ikan tongkol itu adalah kebanyakan untuk anak-anak, untuk konsumsi anak-anak. Nah, setelah kita siwir-siwir seperti ini, baru kita tumbuk secara manual dan jadilah daging ikan tongkol yang sudah halus. Nah, ini yang diperlukan untuk nanti kemudian kita goreng selama kurang lebih 2 jam. Kalau 5 kilo, itu biasanya 2 jam. Tapi kalau 10 kilo, pembuatannya itu kurang lebih 4 jam. Kemudian tahap terakhir dari pembuatan abon ikan tongkol, setelah daging ikan tongkolnya itu halus, kita rebus dulu bahan-bahan tadi sampai mendidih. Nah, setelah mendidih baru dimasukkan dagingnya dan diaduk merata sampai kurang lebih 2 jam. Selanjutnya setelah berbentuk seperti ini, abon siap di-packing. Di-packing dengan berat masing-masing 200 gram. Nah, kita pas menggunakan botol mika. Kemudian, ini hasil akhirnya. Nah, kebetulan saya memproduksi abon ikan tongkol dengan 2 rasa, yaitu rasa pedas dan manis gurih. Ini dijual dengan harga Rp50.000-Rp60.000 per 200 gram. Nah, bagaimana saudara tertarik meniru resep abon ikan tongkol suci? Samso Hardi, Kompas TV Pontianak. Terima kasih telah menonton!